Intro Teman-teman, siapa disini yang suka jajan hayo? Coba, biasanya kalian suka jajan apa aja sih kalau di sekolah? Apa? Kue pancong, kue pukis, gorengan juga! Wah! Tapi teman-teman, kalian tau gak sih apa aja nama jajanan yang terbuat dari Aci? Iya, betul Ada Cireng alias Aci digoreng Ada Cilok alias Aci dicolok Dan juga Cimo Tapi teman-teman tau gak Aci itu terbuat dari apa hayo? Ternyata Aci itu beratol dari singkong loh Dan ada satu lagi nih informasi menariknya Ternyata Aci itu adalah nama lain dari tepung tapioca Jadi kalau mama kalian nyuruh kalian ke warung untuk beli Aci Itu sama aja dengan tepung tapioca teman-teman Nah, ngomong-ngomong soal jajanan yang terbuat dari Aci Hari ini Annabel mau ngajak mama Aci dan adiknya Isabel Bikin kreasi lain dari Aci Duh, jadi rindu ke sekolah ya teman-teman Teman-teman aku mau curhat nih Tadi di depan rumah ada abang-abang jualan cilor Aku minta dong ke mama Mama boleh gak? Kata mama Gak boleh Hari ini gak boleh jajan-jajan No! Abis itu aku sedih Padahal aku kepengen banget Kemarin mau eh gak sempet jajan Kemarinnya lagi gak sempet lagi Sekarang malah gak dibolehin Gimana tuh teman-teman? Capek dong Ups, adanya dateng Dengar-dengar Ada yang lagi curhat sama teman-teman Siri-siri Ini tuh sekarang cuaca lagi tidak menentu Kalau bisa jangan jajan sembarangan Setuju gak teman-teman di rumah? Pasti mamanya teman-teman di rumah setuju deh Yang dibilangin sama Mami Aci di sini Ya kan? Mendingan kita bikin sendiri Gimana Isabel? Setuju gak? Kita bikin? Cilut Jadi yang pertama adalah Kita campurkan nih teman-teman Campurin apa? Campurin tepung terigunya Tepung terigu pelan-pelan sayang Pelan-pelan Lalu dicampurin daun doang Aduk-aduk? Aduk-aduk dong Isabel Nah lalu campur apa lagi? Air Air, betul Silahkan dicampur semuanya Wah Anabel dan Isabel kompak banget Banget ya teman-teman Oke Baru kita nyalain nih Aku juga mau ngaduk Oke jangan ribut guys Mama ada lagi nih satu buat aduk-aduk Aku juga Aku mau yang itu Benar kata Mama Aci teman-teman Hati-hati ya Kalau kalian lagi ngaduk kayak gini Karena bahaya Kalau kena tangan Kalau kalian gak bisa Minta bantuan Mama aja Kayak Anabel dan Isabel Siapa yang mau masukin Siapa yang mau ngaduk Dia yang ngaduk Oke Cuman ya Mami? Ya pelan-pelan sayang Pelan-pelan ya Anabel Nanti tepungnya kena buka ade loh Selain bagus untuk pencernaan Kandungan zat besi Kalsium dan vitamin K Yang ada di tepung tapioca Juga bagus untuk kesehatan tulang loh Ih cepat banget nih Udah kalis Tandanya kita buletin langsung Pakai tangan Eh pelan-pelan Oh pemberani banget Isabel Nah setelah itu Kita buletin-buletin seperti ini nih teman-teman Seperti cilok Cilok ya kan Oh jadi ada adek kakaknya cilok tuh Ada yang versi Isabel Kici-kici Versi kakak Ya ini versi mama Nah sambil Ini udah aku rebus air Nih nanti Kalau misalnya sudah mendidih teman-teman Nih cilok yang sudah kita bulat-bulat ini Langsung kita rebus Enak kan ternyata Kalau misalnya kita bisa bikin Kayak slime Kayak slime Kalau kita bisa bikin Ini makanan jajanan sendiri Udah sehat Ternyata Cilok ini kak Yang kandungannya ada Tadi tepung tapioca Itu bisa melancarkan Kutuk kita buang air besar Kamu suka sembelit kan Makan cilok Oh nooo Oh iya Annabelle Kalau di rumah Biasanya dibolehin makan apa aja Sama mama Boleh makan es krim Tapi jangan banyak-banyak Ya jangan banyak-banyak Abis itu Yang paling wajib Sup sayur Tapi ditambahin kayak sosis Gitu sama mama Wajib makan sayur ya Karena kan serat dan vitamin dan mineral itu dibutuhkan untuk tubuh kita Yang terdapat di dalam sayur dan Buah Buah Pintar Bener banget tuh kata mama Acit Jajan boleh Tapi jangan terlalu sering Dan harus rajin makan-makanan sehat seperti sayur dan buah ya teman-teman Gak apa-apa Annabelle Isabel Bentuk ciloknya beda-beda Yang penting kalian semangat ya ngebentuknya Wah Isabel saking semangatnya Sampai bikinnya ukuran roksoso Kira-kira itu siapa yang mau makan ya Kalau sudah selesai dibulet-buletin Tinggal masukkan ke dalam air yang mendidih Terus tunggu deh sampai ciloknya mengembang ke atas Wah Udah mengembang nih Tandanya cilok udah matang Dan siap ditiriskan Oke teman-teman Sekarang tahapan terakhir membuat cilor Yang terakhir adalah Sekarang Tadi ciloknya yang udah matang Langsung ditusuk sate Satu tusukan berisi empat cilok Dari mulai kakeknya, neneknya, adeknya, sampai cucunya ya Sebelum nanti digoreng pakai telur Cilok yang sudah matang Ditusuk-tusuk dulu kayak sate ya teman-teman Seru banget ya Lihat Annabelle masak bareng Mama Acit dan Isabel Semangat ya Oke hitung dong sampai empat Sambil Mama bikin balurannya si cilok Makanya namanya cilor Karena dibalur sama telor Telor yang Mama campur sama tepung maizena Mami ada empat Pinter, taruh disitu sayang Lalu sedikit air Udah gak sayang ya guys Ini minyaknya agak banyak ya Jadi ciloknya mesti berenang Sudah panas Sekarang kita taruh aja ke dalam Nah jadi nanti sampai setengah matang gitu Setengah kering Langsung kita angkat Jadi ini kenapa Mama tidak ngasih Annabelle Isabel Karena minyaknya sangat panas dan sangat banyak Ini sangat bahaya sekali Kalau nanti tiba-tiba jatuh atau muncrat Iya kan Betul Mama Acit Kalau kalian kesusahan Minta tolong Mama atau Papa aja ya Untuk menggoreng ciloknya Satu Dua Tiga Cilok yang sudah digoreng setengah matang tadi Diguyur pakai telor Terus diputer-puter kayak gini nih teman-teman Mirip kayak bikin telor gulung ya Teman-teman Kalau kesusahan menggoreng Nih Bisa kayak aku nih Dibantui Mami aku Siapa yang mau Ditiriskan langsung ya Aku mau Mau Tabar dong guys Lagi Mama buatin ya Dana mau pipis Ini dia Cilor Buatan Mama aku Oke Ini sudah Mama campur Mama cocolin pakai mayonaise Dan juga Saus Tomat Hmm Bikinnya gampang Rasanya juga enak Kamu juga bisa loh Bikin ini sendiri di rumah Mama Mama ini enak Resapinya gampang gak? Ih Gampang Pengen tau resapinya seperti apa Mau Itu dia Bikin Ng桃 Terima kasih